Jika X1 dan X2 adalah akra-akar persamaan 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 21 Maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 7X1 kali X2 adalah sama dengan Nah Disini kita disuruh untuk mencari nilai ini kan Nah sebelumnya kita harus lihat dulu ini Jadi kalau misalkan nih ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Dia itu punya akar X1 dan X2 Nah berarti disini kalau kita menentuin jumlah akar-akarnya Maka jumlah akarnya itu sama dengan min B per A Sedangkan kalau hasil kali akarnya itu adalah C per A Oke sampai disini Semoga teman-teman paham Nah selanjutnya disini Kan akar-akar persamanya itu adalah 3X kuadrat dikurang 12X 12X tambah 21 Nah berarti disini Kita bisa nemuin jumlah akarnya yaitu X1 tambah X2 Karena kan ini tadi bentuk akar-akarnya kan X1 dan X2 Gitu kan Nah berarti kalau misalkan kita jumlahin akar-akarnya Berarti kan tadi min B per A Min B yaitu ini Min dari min 12 Itu adalah 12 Per A nya A nya disini adalah 3 Jadi kalau kita bagi hasilnya sama dengan 4 Nah selanjutnya X1 kali X2 itu adalah C per A C nya disini adalah 21 A nya tadi 3 Jadi 21 per 3 Sama dengan 7 Nah selanjutnya disini kita hanya kan ialah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 7X1 kali X2 Tambah X2 kuadrat ditambah ya Ya ditambah 7X1 kali X2 Nah ini kan ada yang bentuknya gini tuh kan Jadi supaya lebih gampang Kita ubah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat Jadinya X1 tambah X2 Dikuadratin Dikurang 2X1 kali X2 Kan gitu Kalau misalkan kalian kuadratin Yang ini kalian Yang ini kuadratin Terus nanti dikurang ini Nanti hasilnya sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat Gitu Terus ini tinggal dijumlahin sama 7X1 kali X2 Sehingga ini sama dengan X1 tambah X2 kuadrat Dikurang 2X1 kali X2 ditambah 7 kali X1 kali X2 Itu sama dengan berapa? 5 kan? Gini deh lebih gampang Kita misalkan X1 kali X2 ini sama dengan kotak gitu ya Ini ada kotak hijau Ini ada kotak kiri juga Jadi 7 kotak ini Dikurang 2 kotak ini sama dengan 5 kotak gitu kan Kotaknya apa? X1 kali X2 Berarti 5 kali X1 kali X2 Jadi ditambah 5X1 X2 Sehingga Sehingga hasilnya sama dengan X1 tambah X2 tadi itu adalah 4 Kalau dikuadratin berapa? 16 gitu kan Ditambah X1 kali X2 tadi sama dengan 7 Nah 7 kali 5 Berapa yuk? 35 kan? Oke Berarti hasilnya sama dengan 16 sampai 35 Berarti hasilnya 51 Udah deh Dapat jawabannya Kalau kita lihat di opsi Hasilnya Atau jawabannya Itu adalah Cha-ching Cha-ching Terima kasih.